Saya memasangkan kadar sama kadar. Saya ini biasa mengurusin pilkada. Coba perhatikan, di Indramayu, di Cerebon, PDI-PDI. Di Majalengka, PDI-PDI. Di Kuningan, PDI-PDI. Terakhir kami di Pangandaran, PDI-PDI. Di Sulut, PDI-PDI. Pak Oli dengan Wak Steven. Di Jabar, di Bali, PDI-PDI. Orang nggak tahu itu. Aku tahu. Soal PDI-PDI, pasti Ibu Mega mengarah ke situ. Seharusnya, Pilpres kemarin itu, 2019, PDI-PDI. Jokowi dengan PDI. Tetap PDI-PDI. Seharusnya, kalau aku kutuatin suksesnya kayak Ibu Mega. Kalau aku kutuatin suksesnya ya. Ayo kita usahkan pikiran. Saya, dalam perjalanan saya, sepanjang hari dari Kuningan Pesuka Bumi, saya berpikir, kenapa kader-kader Bung Karno diadu oleh partai-partai lain? Bahkan konsultan-konsultan mengadu antara Meskandar dan Bapuan. Benar nggak? Sampai piran. Sampai DPP pun ikut. Terkontaminasi ke paksi-paksi pendahang ini satu. Saya minta petunjuk, izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya minta petunjuk kepada Bung Karno, apa, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan hari ini? Kawan-kawan saya suruh baca patehan. Ayo kita bicara tentang konsep-konsep Bung Karno. Saya buka dulu, kita diskusi dulu. Undang, 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 undang. Baru saya kirim, siapa yang sebenarnya, yang punya hak untuk memimpin Republik ini? Tentu juga ada yang bertanya, Gopayang itu berani. Di sisi lain, ada larangan partai DPP, bentar, mau memantang Capres. Tapi di sisi lain, saya terpanggil penjaga partai saya, yang mengantarkan saya menjadi akwata Dewan, tahun 1999. Saya mendingan melanggar, tapi saya membuat baik penjaga partai saya. maka saya pertarungan jawaban lain, paling saya ingin meluang. Saya dipecat dengan apa-apa, tapi saya mengukur diri juga. Saya lihat statement Mas Pak Senggen, bahwa kadang-kadang yang nyapres ini, maupun Mas Ganjar, boleh selamat. dan sepensi, Tentu juga sangat baik. dikontanya saya, dikontanya saya, dan sepensi, dan sepensi, saya. Sub indo by broth3rmax